Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Lagi-lagi, gabar tentang Jokowi bisa dimaksudkan Meredar kembali di media daring Kali ini apa sih alasan dari Jokowi ini bisa dimaksudkan? Ternyata Jokowi bisa diimpeach atau dimaksudkan Apabila rasio utang yang ada di Indonesia ini melebihi yang telah ditetapkan oleh undang-undang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang lain bisa mengajukan pemaksulan Terhadap Presiden Jokowi Dodo jika ekonomi Indonesia semakin ambruk Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic, and Law Studies Obey Dilapadron menilai Angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa 0-2% Akibat hutang yang terus bertambah akibat nilai tukar rupiah yang telah menembus 16.000 rupiah per dolar AS Ekonomi makin memburuk Nilai rupiah tembus lebih dari 16.000 rupiah per dolar AS Sementara lagi hutang akan bertambah Angka pertumbuhan ekonomi bisa 0 atau bahkan minus 2% Begitu kata Obey Dilapadron kepada kantor perintah politik RMOL Pada hari Minggu 23 Maret Akibatnya rasio utang dipastikan akan semakin meningkat Rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB melebihi yang telah ditetapkan oleh undang-undang Maka Presiden Jokowi bisa dianggap telah melanggar undang-undang Bahkan dalam undang-undang dasar 1945 Kata Obey Dilapadron, Presiden Jokowi bisa disebut tidak mampu menjalankan pemerintahan Maka demi kepentingan nasional yang lebih besar DPR bisa mengajukan proses pemaksulan Ini bisa diatur dalam pasal 7A Undang-undang dasar 1945 Apalagi jika situasi sosial ekonomi lebih tak terkendali Proses kejatuhan itu akan lebih cepat 3. Ubey Dilapadron Dengan demikian, pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin didesak Untuk mendengarkan hati rakyatnya dan bukan mengikuti ambisi hampa Ceritaan hati rakyat yang dimaksud adalah fokus pada penanganan virus dan juga ekonomi Sementara ambisi hampa mengacu pada omnibus law Serta pemindahan ibu kota Oleh karena itu, pemerintah Jokowi Ma'ruf harus mendengarkan hati rakyat Dan bukan mengikuti ambisi hampa Pungkas Obey Dilapadron Di lain sisi, Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan juga telah menghitung-hitung Bahwa skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0% Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyusun sejumlah skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia Jika wabah virus corona yang menyebabkan melemahnya sektor-sektor di Indonesia akan berlangsung lebih lama Dalam pertumbuhannya, Sri Mulyani membuka peluang jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjun sampai dengan angka 0% Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,5% bahkan bisa 0% Ucap Sri Mulyani dalam live streaming di situs Sekretariat Negara pada hari Jumat 20 Maret Berkiraan 0% yang disampaikan oleh Sri Mulyani sebagai kemungkinan terburuk Dalam hal ini, katanya, juga masalah jauh lebih berat dan durasi COVID lebih dari 3-6 bulan Serta terjadi lockdown dan perdagangan internasional drop di bawah 30% dan penerbangan shock Lalu, ada pertumbuhan juga mencakup perlambatan konsumsi bahan pokok dan kesehatan serta kemungkinan pengurangan tenaga kerja Skenario ini juga memperhitungkan perubahan asumsi makro usai anjloknya harga minyak dunia Yang diikuti penurunan Indonesia crude price dalam beberapa minggu terakhir Meskipun demikian jika penanganan corona bisa dilakukan dalam jangka waktu 3-6 bulan Ia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak banyak turun dari posisi saat ini di 5,1% per 2019 Kami memasukkan skenario ICP penurunan dan drastis dalam beberapa minggu Skenario tersebut pertumbuhan ekonomi dari paling dalam pengaruh COVID-19 Pertumbuhan ekonomi masih di atas 4% Ucap Srimuliani Meskipun demikian, tegas Srimuliani penyesuaian juga tetap dilakukan Dengan perubahan yang berjalan Nantinya untuk tiap skenario akan ada tindak lanjut yang disusun Dan Presiden buat skenario untuk dilakukan Apa artinya jika ekonomi di atas masih 4%? Artinya apa-apa artinya jika di bawah 4%, apakah itu di bawah 3% atau di atas 3%? Kemudian apa artinya jika mendekati jika lebih rendah? Begitu tandasnya Selain dari Srimuliani BI memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi RI jadi 4,2% sampai dengan 4,6% Bank Indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menyusul dampak pandemi Revisi Bank Indonesia ini disebut sejalan dengan perkembangan ekonomi global yang semakin diliput ketidakpastian Dengan perkembangan itu BI merevisi di bawah pertumbuhan ekonomi pada 2020 Dari semula 5% sampai dengan 5,4% menjadi 4,2% sampai dengan 4,6% Ucap Gubernur BI Perry Warjo dalam siaran live di akun Youtube Bank Indonesia Berhari Kamis 19 Maret Perry menyebutkan pandemi saat ini memberikan tantangan dalam stabilitas makro dan perekonomian domestik Saat ini perekonomian dunia tengah melambat sehingga berdampak pada aktivitas ekspor yang juga ikut menurun Pada ekspor jasa, seperti para wisata juga berdampak kelantaran mobilitas orang terhambat Investasi pembangunan diperdiksi melambat karena melambatnya beberapa proses termasuk impor Lanjut Perry Pada kondisi ini katanya, BI juga merevisi estimasi pertumbuhan ekonomi global dari semula 3% menjadi 2,5% Pada Februari 2020, data menunjukkan PMI indikator seberapa aktif dan juga ekspansif industri manufaktur, konsumsi, dan produksi lipstick menurun tajam Ucap Perry Gendari demikian, Perry menyebut kalau pertumbuhan ekonomi global akan kembali pulih pada tahun 2021 Tepatnya kembali merangkak naik sehingga berada di atas 3% Namun pas cabar akhirnya dari wabak ini, perekonomian global akan menjadi 3,7% dari perkiraan sebelumnya Sementara itu, Menteri Keuangan Semua ini masih melewarkan angka yang lebih optimistis Ia mengatakan proyeksi Maret 2020 menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional bergerak pada rentang 4,5-4,9% Berutnya, corona belum begitu terasa pada perekonomian nasional, yaitu pada kuartal 1, 2020 Prospek ekonomi pada Februari 2020 sebetulnya menunjukkan perkembangan yang bagus Dan perkiraan BKF hingga 2 minggu pertama memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal 1, 2020 Antara 4,5-4,9% Begitu katanya dalam video konferensi APBN kita pada hari Rabu 18 Maret Namun di lain sisi, Kepala Badan Pekanjian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muri mengatakan bahwa dampak virus terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tak akan sebesar yang diperkirakan bangun dunia Katanya, penurunan 1% ekonomi berimbas pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3% Tapi perhitungan di tim bukan 0,3% Setiap 1% GDP China penurunannya di Indonesia 0,23% Katanya, itu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan secara keilmuan Dengan bagian ada kemungkinan perekaman Indonesia di tribulan pertama tahun ini kembali terkoreksi Ke bawah 5% Kalau China dari 6% menjadi 5% bisa dibayangkan Kalau target 5,3% Kalau ikut World Bank tinggal 5,3% dikurangi 0,6% Tinggal 4,7% Itu sederhananya Menurut kasan sendiri, penurunan GDP tersebut lantaran Indonesia merupakan salah satu mitra dagang terbesar China Kendati sudah mulai terjadi di bulan Desember Namun dampaknya baru akan terlihat dari data neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari Karena itu, kita ingin mengetahui bagaimana dampak khusus pada sektor perdagangan Tak hanya Indonesia, penurunan GDP China juga berdampak pada aktivitas ekspor-impor Di beberapa negara yang menjadi mitra dagang Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!